Hai hai Pinats Gang! Kebanyakan orang membangun rumah di tempat yang nyaman dan strategis supaya mudah mendapatkan berbagai akses. Tapi ada loh rumah yang sengaja dibangun di lokasi-lokasi yang gak terduga bahkan ekstrim. Dimana aja ya? Daripada penasaran, yudah langsung kita bahas! Yang pertama adalah pemilik rumah yang satu ini. Lewat sebuah video yang dibagikan oleh jurnalis bernama Tolly Taylor, terlihat rumah panggung di pinggir laut hanya terseret ombak. Rumah itu tepatnya ada di pinggir laut Rhode Island, Amerika Serikat. Posisi rumah memang deket banget dengan laut, jadi pas ombak datang, dengan sekejap bangunan runtuh bersama air laut, di sekitar tempat pun tampak papan yang berserakan. Yang paling bikin netizen kaget adalah ketika mengetahui harga rumah tersebut. Karena meski kecil, rumah itu harganya gak murah loh guys, yaitu sekitar 5 miliar rupiah. Coba kamu bayangin, gimana nyesatnya si pemilik rumah? Netizen pun heboh mengomentari kejadian tersebut. Seperti mereka yang gak habis pikir, kenapa ya ada orang yang mau bangun rumah di atas pasir? Sampai ada juga yang komen, kejadian itu bisa jadi persembahan buat nyai. Waduh, kalau di luar negeri nyai-nyai siapa ya guys? Dilansir dari BPRI.com, salah satu pemilik rumah di sana juga merasa-resa nih guys. Namanya adalah Darmis Morio. Ia membeli rumah dengan harga yang mahal, yaitu sekitar 11 miliar rupiah. Karena rumah di bibir pantai itu hanyut satu persatu, dia harus memindahkan rumahnya secepat mungkin. Tapi harga pemindahan rumah juga gak murah. Sang pemilik juga sebenarnya gak kaya-kaya banget. Dia harus mengerjakan beberapa pekerjaan supaya bisa bangun rumah tersebut. Tapi sayangnya, dia gak memperhitungkan resikonya. Dan cuma fokus sama mimpinya yang pengen punya rumah kecil di pinggir pantai. Kalau rumah yang satu ini cukup ekstrim nih guys. Soalnya, bukannya berdiri di atas tanah yang luas. Rumah ini malah ada di atas pohon. Wah, kok bisa ya? Lokasinya ada di bagian tenggara Papua Barat dan dihuni oleh masyarakat suku Korowai. Makanya, rumah ini disebut sebagai rumah pohon Korowai. Bukan tanpa alasan, masyarakat suku Korowai memang membangun rumah di atas pohon dengan ketinggian ekstrim. Untuk mencegah banjir dan penculikan perempuan dari suku lain yang dianggap mereka sebagai musuh. Kalau dilihat-lihat, serem banget ya. Apalagi kalau anginnya kenceng banget. Waduh, bisa jatuh deh tuh rumah. Kalian salah, gengs. Karena masyarakat Korowai sendiri sudah memperhitungkan diameter dan kekokohan pohon sebagai penopang. Jadi, tetap aman dijadikan sebagai tempat tinggal. Masalah pembebasan lahan di berbagai proyek pembangunan jalan kadang menyimpan cerita uniknya sendiri, guys. Salah satunya adalah keberadaan rumah yang masih berdiri kokoh di tengah jalan. Mungkin kamu masih ingat ya, rumah yang diapik jalan tol di China. Si pemilik rumah nggak mau digusur karena lokasi rumah pengganti yang ditawarkan pemerintah lokasinya kurang ideal. Rumah tersebut pun dibiarkan berdiri di antara jalan tol. Si pemilik rumah juga santai saja tuh, guys. Meski lokasi rumahnya sangat berisik lalu-lalang kendaraan. Di Indonesia juga ada kasus serupa lho, guys. Sebuah lahan seluas 721 meter persegi dan 4 bangunan di atasnya dengan status kepemilikan sertifikat hak milik atau SHM milik Dar City berdiri di antara jalan tol. Hal itu terjadi karena biaya kompensasi pembebasan lahan dianggap terlalu kecil. Tanah dan properti yang berdiri tegak di tengah jalan tol itu sempat menghambat pembangunan jalan tol pejagaan berbestimur yang dibangun PT Waskita Toll Road. Ibu Dar City sebagai pemilik rumah pun didukung oleh banyak masyarakat karena dianggap penuh perhitungan matang. Di China, pemerintahnya pernah melarang penjualan sebuah rumah-rumah mewah. Hal itu terjadi karena perusahaan pengembangan Hang Yang Wings Group membangun 25 rumah di atas mal tanpa izin. Waduh, ada-ada aja nih. Eits, tapi di Indonesia sendiri juga ada loh guys, rumah yang dibangun di atas mal. Tenang aja, rumah ini legal ya. Rumah tersebut jadi viral setelah banyak pengguna sosial media yang menunjukkan seperti apa penampakan rumah tersebut. Dalam salah satu video viral, ada seorang wanita yang diundang ke rumah temannya. Yang bikin dia kaget adalah ternyata rumah temannya ada di atas mal. Seperti berada di apartemen, dia masuk ke parkiran, tapi setelah sampai di atas. Dia kaget karena rumah tersebut benar-benar berdiri di atas mal dan ada asfalnya juga loh guys. Netizen pun dibikin bingung gimana pesan gojek dan kalau-kalau ada bencana gimana cara turunnya. Nah gengs, itu dia informasi mengenai rumah-rumah yang dibangun di lokasi yang gak terduga. Kalau rumah kamu dibangunnya di mana nih gengs? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Arigato gozaimasu.